Intro Hai, Ivoleagers! Sudah siap untuk ibadah hari ini? Pasti siap banget dong! Jangan lupa siapkan Alkitab, catatan, dan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah hari ini, Engkau yang sertai, Engkau yang urapi siap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari semuanya memuji Tuhan, bertemu tangan dan kepala bersama-sama. Kami memuji-Mu Tuhan. Come on, let's meet me. I will sing, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open, you're my freedom now. You have called me out from the dark, now I'm branded into your life. You changed my crying, into dancing, but we shall praise you now. We 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 praise you now. Oh, 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 oh. Come on, let's praise Him. Yeah, yeah, yeah. Nothing's gonna stop us now. Amen. Nothing's gonna stop us now. From praising, 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 from praising you. Nothing's gonna stop us now. 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 From praising, praising, from praising you. Oh-oh-oh, we praise you now Oh-oh-oh, yeah Come on, sing louder I will sing, I will sing of your love for me In my life, you're my everything Shades are broken, my eyes are open You're my freedom now You have locked me out from the dark Amen You change my crying into dancing Angkat tangan, bokeh-gallakan We praise you now Oh-oh-oh, we praise you Jesus We praise you now Yes Oh-oh-oh-oh, here we go Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From praising, praising, from praising you Oh-oh-oh-oh, nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From praising, praising, from praising you Oh-oh-oh-oh, we praise you now Sekarang kita mau menari bersama-sama ya Semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya Kakak mau lihat, ayo, 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 ayo Wow, kita menari bersama-sama ya Kalian siap? Ikutin kakak ya In one, two, three, sing I praise you forever Hey I praise you forever With everything in me Praise the name of Jesus I praise you forever I praise you forever With everything in me Praise the name of Jesus I praise you forever I praise you forever I praise you forever With everything in me Praise the name of Jesus Nothing's gonna stop us now Yeah Nothing's gonna stop us now From praising, praising, from praising you Hey Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From praising, praising, from praising you Semuanya bertemu tangan dan kepalanya bersama-sama Oh, 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 oh We praise you now We praise you now We praise you now Come on, shout Jesus Sekali lagi kasih suara kesana buat Tuhan Come on Hey Hei Karakan Suker banget Dengan puji ya Yeah Bertepuk tangan Bersorak-sorak Memari bersama Sama melompat, luapkan ekspresimu, setelah pada kuasa dalam pujian, mari bersama kita tanggalkan, beban dan dosa yang berintangi, kita mengapi-apikan diri, Seperti tak menari, bangkitlah menjadi Laskar pujian, are you ready? One, two, three, go! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira, amin! Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya tuh selamanya, biar segala yang bernafas, membuji dia, yeah! Mari bersama, mari bersama kita tanggalkan, beban dan dosa, beban dan dosa yang berintangi, kita mengapi-apikan diri, come on! Mari bangkitlah menjadi Laskar pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu! Gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya tuh selamanya, biar segala yang bernafas, membuji dia, semuanya bertepuk tangan bersama-sama! Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau bersuka-cita karena Engkau, yang bersuka-cita katakan Haleluya! Barang, 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 musik membuji Tuhan, come on! Yeah! Karakan! Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji dia, memuji dia, bersuka-cita, 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 bertepuk tangan bersama-sama! Bertepuk tangan, mari bersama Kita melompat, sekali lagi ya Satu harmoni, satu simfoni Kita bernyanyi, memuji dia Dan bersuka cita, kita bertepuk tangan Bertepuk tangan, mari bersama Kita melompat Are you ready? Come on! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur Gerakan kakimu, gerakan kakimu Dengan riang gembira Sebab Tuhan, sebab Tuhan itu baik Bahwasannya tuh selamanya Biar segala yang bernapas Biar segala yang bernapas Memuji dia Surahkan Haleluya Come on! Kami memuji Tuhan Allah ajaib Kami percaya yang kau ada di tempat ini Tuhan saat kami menyambungmu Katakan Tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, kau maga bagiku Amin Segerap jiwa dan pengharapan Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, kau raja atasku Bukan akan hanya angkat tangan-Mu Hanya kau yang layak ditinggikan Amin Hanya kau Here we go Ajar kau Tuhan Amin Agung dan perkasa Agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku Layah berkuasa Memperintah selamanya Katakan Yesus Yesus kau lah raja mulia Amin Sekali lagi katakan Tak terbayang kebesaran-Mu Setelah terbanding kekuatan-Mu Tuhan YesS Lord Kau maga bagiku Ohoh Kau segala siwa Kau serahkan untuk rencana-Mu Tuhan Kau raja atasku Sekali lagi angkat tangan-Mu dengan imanmu katakan Hanya Kami tinggikan namamu Tuhan Ajar kau Tuhan Ajar kau Tuhan Agung dan perkasa Sumber kemenanganku Layak berkuasa Memerintah selamanya Yesus kaulah Raja Mulia Semuanya bertepuk tangan dan sekepal bersama-sama seperti ini Kami tinggikan namamu di tempat ini Di saat kami menyebar rohmu hadir di tempat ini Ajar kau Tuhan Agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Memerintah selamanya Yesus Yesus Come on Ajar kau Tuhan Agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Dan memerintah Memerintah selamanya Amin Yesus Yesus Kaulah Raja Mulia Angkat tanganmu Tinggi-tinggi Katakan Raja Mulia Jesus We bless you forevermore Inilah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini God Almighty, the glory of our Lord We praise forevermore Faithful Savior, mighty tower The glory of our Lord We praise you forevermore Oh, we praise you forevermore Jesus Say majesty Majesty Wonderful Your name in all the earth Amen Marvelous Glorious You are our King of grace divine Come on, say Jesus Jesus Name above all Names we raise Our voice and praise Oh, Jesus Jesus Yes Bless the Redeemer We lift our hands and sing Sing holy Holy, holy God Almighty The glory of our Lord We praise you forevermore We praise you forevermore We praise you forevermore Oh, Jesus Faithful Savior Marvelous Faithful Savior The glory of our Lord We praise you forevermore We praise you forevermore Jesus, we worship you We lift your name all night Hallelujah Come on, lift up your voice, lift up your hands And sing sing Jesus, it's your name Jesus, oh, hallelujah Oh, say hallelujah, say hallelujah Oh, Jesus, Jesus, come and take care Oh, yeah, Jesus, hallelujah Oh, yeah, 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 yeah Come on, lift our crits and sing holy. Holy, holy, God Almighty. The glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, Almighty Tower. The glory of our Lord, we praise Him. One more time, sing holy. Holy, holy, God Almighty. The glory of our Lord, we praise Him evermore. Jesus, faithful Savior, Almighty Tower. The glory of our Lord, we praise Him forevermore. The glory of our Lord, we praise Him forevermore. Yeah, the glory of our Lord, we praise Him forevermore. Jesus, faithful Savior, Almighty God. Jesus, faithful Savior, Almighty God. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kaya memuji-Mu, Tuhan. Kaya menyembah-Mu. Lord, we worship You. We lift Your name on high. Kaya bersyukur, Tuhan. Sebab hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu dan kasih-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Kaya bersyukur kepadamu. Kaya mau mendengar Engkau berbicara lebih lagi. Alara kudus tuntun setiap kami. Untuk semakin mengalami-Mu lebih lagi. Untuk semakin mengenal pribadimu lebih lagi. Kaya mengasih-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kaya berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Kak Novi akan tunjukkan beberapa tempat liburan yang mungkin pernah kalian datangi. Nah, mana tempat favorit kalian? Yang terakhir kita kenal dengan nama Disneyland. Kata orang itu adalah the happiest place on earth. Kalian setuju tidak? Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Nah, tetapi juga tidak sedikit loh orang yang pernah bertengkar di tempat itu. Itu berarti bukan karena tempatnya kita menikmati waktu bersama dengan keluarga kita. Tetapi adalah tentang momennya. Demikian juga dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Bukan dengan karena tempatnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin suka berdoa, merasakan hadirat Tuhan ketika ada di kamar. Tapi mungkin loteng rumah adalah tempat yang paling indah untuk berjumpa dan merasakan hadirat Tuhan. Pengalaman dan berjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat kita semakin mengenal hadirat Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan, oleh sebab itu kita selalu menunggu untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Lalu bagaimana caranya kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Poin yang pertama kalian catat ya, yang pertama adalah menantikan. Iya, siapa yang disini pernah merindukan ketika orang tuanya mungkin sedang pergi jauh. Jangan lupa like, share, 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 share. Selamat menikmati. Jangan lupa like, share, 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 share. Jangan lupa like, share, 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 share. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Cuplikan tadi adalah cuplikan tentara Amerika yang pulang ke rumah setelah lama sekali berperang. Waduh, pasti cukup rindu ya dengan keluarganya. Apakah kalian juga pernah merasakan? Kak Novi pernah, waktu itu Kak Novi pergi cukup lama, sekitar 2 minggu ke Israel untuk perjalanan ziarah. Senang sekali rasanya bisa pergi ke Israel karena bersama dengan teman-teman. Lalu kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, tempat-tempat bersejarah. Bahkan makanan yang enak-enak juga bisa bermain salju loh. Tetapi satu sisi hatinya Kak Novi begitu rindu dengan suami dan anak. Oleh sebab itu Kak Novi selalu menantikan juga waktu untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Kak Novi menyiapkan beberapa hadiah yang akan Kak Novi berikan untuk keluarga. Karena ingin sekali mereka juga merasakan kebahagiaan yang Kak Novi alami. Raja Daud di dalam Masmur 84 ayat 2 dan 3 berkata bahwa Raja Daud juga suka menantikan hadirat Tuhan. Sama seperti kita rindu kepada keluarga kita, Raja Daud pun rindu kepada Tuhan itu dengan amat sangat. Kenapa kita bisa rindu dengan keluarga kita atau juga di dalam firman Tuhan ini Raja Daud menindukan Tuhan. Karena pasti Tuhan itu sangat berharga. Demikian juga dengan keluarga yang kita rindukan. Karena kita merasa bahwa mereka berharga maka kita selalu menantikan kapan kita bisa berjumpa lagi dengan anggota keluarga kita. Sama seperti ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita menantikan hadirat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan begitu berharga. Sehingga kita terus menunggu sampai Tuhan itu hadir menjama kita. Yang kedua adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya, menyediakan waktu secara khusus untuk Tuhan. Ada beberapa orang suka di pagi hari untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau ada yang di siang hari, sore hari setelah pulang sekolah. Bahkan ada yang di malam hari. Kak Novi sendiri secara pribadi suka untuk berjumpa dengan Tuhan ketika orang-orang yang di rumah sudah tidur. Maka Kak Novi bisa datang dengan leluasa. Lalu Kak Novi menyanyikan lagu. Kak Novi putar satu lagu yang ada di hatinya Kak Novi yang Kak Novi paling suka. Lalu Kak Novi akan menantikan Tuhan menjama Kak Novi. Ingat ya, sediakan waktu bukan berarti sisain waktu. Kalau kita saat teduh atau ingin berjumpa dengan Tuhan di malam hari bukan karena kita sibuk di siang hari. Atau bukan karena malam hari adalah waktu kita sebelum tidur lalu setelah itu kita pasti cepat ngantuk. Tapi memang benar-benar kita sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ambil firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu. Kita menunggu saat-saat dimana kita berjumpa dengan Tuhan. Begitu indahnya. Kadang-kadang tidak terasa. Kepinginnya mungkin sebentar saja 30 menit. Tapi Tuhan bisa melawat kita lebih bahkan dari itu. Kalau kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan, kita tidak terburu-buru, maka kita bisa berjumpa dan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dikenyangkan. Kita mengerti isi hati Tuhan. Ingat ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, isinya bukan cuma minta-minta-minta. Minta diberkati, minta dibuat pandai, minta supaya pekerjaan orang tua berhasil. Bukan. Sama seperti kita rindu kepada pribadi yang kita kasihi. Pasti waktu itu sangat berharga. Pasti kita ingin menceritakan bagaimana kita mengasihi beliau, mengasihi dia. Oleh sebab itu kita tidak menghabiskan waktu untuk minta-minta. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa bilang, I love you Jesus. Kita katakan bahwa kita begitu merindukannya. Dan kita bisa mendengar bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kak Novi sendiri pernah di suatu saat Kak Novi berdoa gitu ya. Kak Novi tahu bahwa Tuhan hadir begitu dekat. Hari itu Kak Novi sedang sedih. Tapi Kak Novi terus berdoa di dalam masa apapun. Baik dalam suka ataupun duka. Kak Novi tetap berdoa. Hari itu Kak Novi merasa Tuhan begitu dekat. Dan kemudian tangannya seperti mengelus-ngelus kepalanya Kak Novi. Itu adalah pengalaman supranatural. Dan Kak Novi damai sekali hatinya. Masalahnya mungkin belum selesai. Tapi Kak Novi merasa terhibur. Kak Novi dihibur sama Tuhan. Diberikan kekuatan baru. Kenapa? Karena Kak Novi percaya. Seperti kita menganggap Tuhan itu berharga. Apalagi Tuhan pasti menganggap kita berharga. Poin yang ketiga adalah. Menikmati hadirat Tuhan. Mari buka bersama-sama dengan Kak Novi di 2 Samuel. 6 ayat 1-15. Di sana diceritakan tentang Tampu Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Tampu Tuhan sudah lama ada di tanah Filistin. Raja Daud berinisiatif memindahkan Tampu Tuhan keluar dari Filistin untuk dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya Raja Daud menyiapkan 30 ribu pasukan khusus. Juga bersama dengan rakyat untuk berjalan bersama-sama memindahkan Tampu Tuhan tersebut. Ada seseorang bernama Usa di samping Tabut dan kemudian bernama Ahyo di depan Tabut. Dalam perjalanannya Usa tidak sengaja memegang Tampu Tuhan karena Tampu itu hampir tergelincir. Tapi yang terjadi adalah Usa mati. Daud pun kemudian menjadi takut dan tidak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem tetapi menaruh Tabut perjanjian itu di rumah Obed Edom. Selama 3 bulan Tabut tersebut ada di rumah Obed Edom. Ya rumah Obed Edom kemudian diberkati. Lalu setelah itu perjalanan dilanjutkan. Kali ini Raja Daud mempersembahkan korban yaitu adalah anak lembu dan anak lembu gemukan setiap 6 langkah. Coba kalian bayangkan jarak dari tempat Obed Edom ke Yerusalem ke kota Daud itu sekitar 15 sampai 18 ribu kilometer. Kalau 6 langkah mempersembahkan korban, 6 langkah kemudian mempersembahkan korban lagi. Itu sekitar 5.000 sampai 6.000 masing-masing anak lembu dan anak lembu gemukan itu dikorbankan. Betapa banyaknya. Tapi tahu tidak kenapa kok Raja Daud tetap melakukan itu? Karena Raja Daud juga menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Coba bayangkan ketika kalian mengagumi seseorang dan kalian punya waktu hanya 30 menit untuk berjumpa dan bercakap-cakap dengan orang itu. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan membuang-buang waktu? Tentu tidak kan. Kalian akan terus untuk melihat, untuk mendengar apa yang dia katakan. Menikmati. Ya jadi begitu juga dalam hubungan intim kita bersama dengan Tuhan ketika bersekutu dengan Tuhan. Jangan terburu-buru. Jangan berpikir bahwa ah Tuhan hari ini tidak mau melawatku. No. Tuhan selalu rindu untuk melawatmu. Jangan anggap remeh hadirat Tuhan. Jangan anggap biasa menjadi rutinitas untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Yeremia 29 ayatnya ke-12 dan 13 berkata bahwa, Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, Tuhan begitu rindu untuk berjumpa dengan kita, bersekutu dengan kita. Sekarang waktunya kita untuk memiliki kerinduan yang sama. Mari mulai hari ini kita bangun lagi keintiman bersama dengan Tuhan. Apapun tidak bisa membatasi kita, entah itu ruang, entah itu jarak. Kak Roy percaya Tuhan itu selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, hari ini kami kembali untuk memulai komitmen kami ya Tuhan. Untuk kami punya waktu ya Tuhan berjumpa dengan Kau secara pribadi. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu bercakap-cakap bersamamu. Kami rindu menghabiskan waktu ya Tuhan. Sungguh bukan waktu-waktu yang sisa. Tapi waktu-waktu yang sungguh-sungguh kami sediakan untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Karena Engkau begitu berharga ya Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan juga terlebih rindu untuk mengurapi setiap kami. Tuhan terlebih rindu untuk berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan setiap hari. Kami mau mulai hari ini kami punya komitmen yang baru. Untuk menantikan Tuhan. Menyediakan waktu yang terbaik. Untuk menikmati waktu-waktu bersama dengan Engkau. Sungguh Engkau berharga ya Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu hari ini. Sertai setiap kami. Apapun yang kami lakukan. Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapak Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Rauh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan. Maka apapun yang Kau lakukan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Gimana Kak Ezra? Pasti diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Pasti Kak. Kalau Kakak belajar bahwa dalam saat itu kita harus siapkan waktu kita yang terbaik. Dan bukan waktu kita yang sisa-sisa. Kalau Kak Alif? Kak Alif juga diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kak Alif mau semakin haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Pasti diberkati juga dong. Sekian ibadah hari ini. See you next week and God bless you. Sub indo by broth3rmax